Lantas bagaimana Islam itu memandang posisi anak itu seperti apa Ibu? Ya oke, dalam Al-Quran ya kita mengambilnya dari Al-Quran di buku Fikih Perlindungan Anak itu kata yang dominan disebutkan Ibnun dengan derivasinya ada Banu, ada Bani, ada Abna kemudian yang kedua itu Zuryah, kemudian yang ketiga Walat ya dengan berbagai macam derivasinya juga Walat itu Wildan atau Awlat Nah, masing-masing ini punya makna, kalau Ibnun itu kan berarti kata dasarnya sama dengan Banayabni ya maka ini menunjukkan bahwa anak itu harus memiliki fondasi yang kuat untuk tumbuh, berkembang begitu ya baik akhlaknya, keimanannya maupun hal-hal lainnya, kepemimpinannya dan sebagainya kalau Zuryah itu kan sebenarnya kalau kita tarik kata dasarnya adalah bibit gitu ya Nah, maka maknanya anak itu semuanya berpotensi untuk menjadi bibit unggul maka kita sebagai orang tua lah bagaimana merawat bibit ini agar memenuhi potensinya sebagai potensi bibit unggul gitu ya jadi tidak ada anak itu yang tidak unggul gitu kalau Walat, maka ini maknanya bahwa anak perempuan maupun laki-laki itu setara di hadapan Allah SWT karena mereka dilahirkan dengan cara yang sama penuh perjuangan bahkan pertumpahan darah ya, bukan pertumpahan darah perang tapi maksudnya ibu itu kan berdarah-darah begitu melahirkan anak maka dua-duanya laki-laki maupun perempuan itu sama pengorbanannya maka sama juga haknya jadi sama-sama tidak boleh ditelantarkan tidak ada yang boleh ditelantarkan kemudian makna lain dari Walat adalah mata rantai anak adalah mata rantai kehidupan manusia mereka yang akan meneruskan fungsi manusia sebagai khalifah fil'ad nah itu mungkin pandangan buku fikir perlindungan anak tentang anak oke